Jika ada sebuah pertanyaan yang berbunyi, sebuah elektron bergerak ke arah kanan sebelum melewati medan magnetik. Ketika elektron tersebut memasuki medan magnetik yang arahnya menjauhi pengamat, maka elektron akan bergerak ke arah mana? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus memahami konsep tentang Gaya Lorenz. Apakah itu Gaya Lorenz? Gaya Lorenz adalah gaya yang muncul akibat adanya muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu di dalam suatu medan magnet tertentu. Atau bisa juga dikatakan bahwa Gaya Lorenz itu juga muncul pada kawat yang berarus yang berada di dalam medan magnet. Jadi, bisa ada di sini dalam pernyataan ini ada dua kondisi ya. Namun, sebenarnya ada tiga kondisi atau keadaan di mana bisa terjadi Gaya Lorenz. Yang pertama, yaitu pada kawat berarus di dalam medan magnet. Nah, untuk mencari Gaya Lorenz pada kawat yang berarus di dalam suatu medan magnet, kita bisa menggunakan rumus bagi berikutnya. Yang pertama, yaitu FL sama dengan ILB sin theta, di mana ada arus yang berpengaruh, arus di dalam kawat, lalu panjang kawat, dan medan magnet di sekitar kawat. Kemudian, pada keadaan kedua itu adalah ketika dua kawat lurus berarus yang disusun secara sejajar atau berdampingan. Nah, Gaya Lorenz-nya itu adalah FL sama dengan MIU 0 kali I1 kali I2 dikali L per 2 PA. Di mana ada arus pada kawat 1, arus pada kawat 2, kemudian panjang kawat, serta jarak antar kawat atau A. Ini bisa diperoleh dari nilai B atau medan magnet induksi pada kawat lurus yang biasanya dinyatakan sebesar MIU 0I per 2 PA. Nah, selanjutnya, pada keadaan yang ketiga itu adalah ketika muatan yang bergerak itu berada di dalam medan magnet. Sehingga FL-nya itu sama dengan Ki V kali B sin theta, di mana FL akan bergantung pada besarnya muatan, kecepatan muatan saat bergerak, dan medan magnet. Lalu, untuk menghitung ke mana arah Gaya Lorenz, kita biasanya menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, tangan kanan itu kita bentuk ya antara jempol, telunjuk, dan jari tengah. Di mana jempol ini mengarah ke sumbu E, ini adalah mewakili arah arus positif. Sedangkan telunjuk itu mengarah ke atas atau ke sumbu Y, itu mewakili sebagai medan magnet. Dan yang terakhir, jari tengah yang mengarah ke sumbu Z, itu mewakili Gaya Lorenz. Nah, pada soal di atas, itu diketahui bahwa Gaya Lorenz-nya itu ke arah atas, dan medan magnet-nya menjauhi pengamat. Jika digambarkan, akan seperti ilustrasi gambar di bawah ini ya. Di mana FL-nya itu ke atas, B-nya itu menjauhi pengamat. Jadi, di sumbu Z negatif, kemudian arah elektronnya itu ke kanan, mengikuti atau sama dengan arah arus. Akibatnya, jika FL itu ke atas, maka elektron yang semula bergerak lurus ke kanan, itu perlahan akan membelok ke kanan atas. Nah, jika terus berada di dalam medan magnet, maka elektron akan bergerak melingkar dengan kecepatan tetap. Karena dia membelok akibat dari adanya tarikan atau gaya FL dan ada pengaruh dari medan magnet. Terima kasih.